Universitas Warmadewa menggelar seminar nasional mengangkat tema Tata Kelola Lingkungan Keparewisataan Terintegrasi Berbasis Budaya. Seminar menghadirkan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi di Bali dan luar Bali serta pembicara dari Wakil Bupati Badung, Ketut Suwiase. Seminar nasional bertema Tata Kelola Lingkungan Keparewisataan Terintegrasi Berbasis Budaya diapresiasi Wakil Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Ketut Suwiantara. Hal senada diungkapkan Rektor Unwar Prof. Dewo Putu Wijana saat membuka seminar nasional ini Rektor menyampaikan kegiatan ini bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dalam menjalankan standar pendidikan tinggi dan diharapkan melalui seminar ini dapat memberikan manfaat serta diimplementasikan untuk menunjang ke pariwisataan di Bali. Sementara Wakil Rektor Satu Nyoman Kace mengungkapkan Seminar nasional ini merupakan kegiatan akademik yang rutin digelar dengan tujuan memupuk budaya akademik di Unwar dalam upaya menajamkan visi universitas di mana pola ilmiah pokok sesuai tema seminar lingkungan kepariwisataan. Kenapa lingkungan kepariwisataan yang kita pakai sebagai pola ilmiah pokok yang tercatum di dalam visi universitas karena Bali ini adalah salah satu tujuan wisata dunia. Bahkan dari segi predikat, Bali ini pada tahun 2016 itu termasuk 10 besar tujuan wisata dunia yang mendapat kunjungan wisata yang terbanyak dari berbagai negara. Sehingga dengan demikian, kalau kita berbicara wisata dikaitkan dengan lingkungan, bagaimana pariwisata itu bisa dibangun dengan memperhatikan konsep-konsep lingkungan. Seminar nasional kali ini salah satunya menghadirkan Bupati Badung yang diwakili Wakil Bupati Ketut Suyase dengan tema pariwisata berkelanjutan. Ketut Suyase memaparkan rencana pembangunan jangka menengah di semesta terencana 2016-2021 di mana arah pembangunan tetap berlandaskan trihi tekarana. Dikatakan jantungnya Badung adalah pariwisata. Untuk itu, pihaknya terus berupaya melakukan kegiatan strategis salah satunya meningkatkan kualitas dan daya saing kepariwisataan. Hal ini sejalan dengan misi memperkuat sinergitas pembangunan kepariwisataan yang berbasis budaya. Pembicara lainnya yang hadir dalam seminar nasional ini yakni Ketua PHRI Bali, Cokorde Okoarte Ardana Sukawati dengan makalah Trimandala, sebuah model pengembangan pariwisata budaya Bali Profesor Bayu Seno dari Universitas Diponogoro Semarang dengan makalah Ekowisata, Tantangan dan Solusi Teknologi terhadap dampak lingkungan pariwisata di Bali serta Profesor Ketut Sude dari Unhiden Pasar dengan judul Peranan Lembaga Adat dalam menjaga kelestarian lingkungan pariwisata. Perawidya, Bali TV